Brigade Al-Kassam sayap militer Hamas memasang jebakan ladang ranjau di beberapa titik di jalur Gaza. Jebakan itu pun mampu menyebabkan kumpulan pasukan tentara Israel, IDF, tewas seketika. Dikutip dari Almaya DN Al-Kassam disebut telah memasang jebakan di sebuah terowongan di Hai Al-Sheikh Raduan, Gaza Utara. Di mana terowongan itu terletak di antara Jabalia dan Al-Shati di kota Gaza. Hamas meledakan bahan peledak yang telah ditentukan sebelumnya. Atas serangan itu menyebabkan korban jiwa di antara pasukan infanteri Israel yang mencoba memasuki terowongan. Pasukan pendudukan Israel kemudian mengirimkan pasukan lain untuk menyelamatkan tentara mereka yang terluka dalam penyergapan tersebut. Diketahui Al-Kassam sebelumnya juga memantau 60 tentara IDF di Jur Al-Diq. Pasukan Israel itu mendirikan kamp di daerah tersebut. Rupanya kamp tersebut telah dipasang tiga alat peledak antipersonil yang mengelilingi kamp. Tepat pada pukul 4.30 di hari Minggu, Al-Kassam meledakan bom itu dan menyebabkan korban jiwa di kalangan tentara IDF. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!